Halo ner, kita lagi bermain dengan anak-anak ini yang ada di Pulau Sailus Tentunya anak sembilan puluhan tau bahwa permainan ini adalah permainan kelereng Permainan ini adalah permainan tradisional yang memuat Untung-untung saja bagi pemenang, kalau kalah hancur Kau akan ditembak dengan kelereng sebagai simbol bahwa kau kalah Atau kelereng itu akan dijatuhkan ke tanganmu sebagai simbol bahwa kau kalah Permainan ini dibilang sukar juga karena kita harus memasukkan kelereng itu ke loban sampai 10 kali Wah, di pulau juga kita sering duduk bersama Merokok, santui Tentu saja diskusi ini harus dibarengi juga dengan musik Duduk-duduk santai Ya, kegiatan ini dibilang menarik juga Tidak membosankan, ditunggu sampai sore Buat tentunya kita juga bisa menyaksikan Ibu-ibu yang lagi masak roti dengan memakai alat tradisional guys Kita lagi bersiapkan untuk pergi main bola Sore kita main bola bersama teman-teman Permainan ini asik ya, karena kita menggunakan bola plastik Amerika juga banyak penontonnya, sekalian dia punya cadangan guys Sore aktifitas orang tua juga banyak berdiskusi sambil cengak-cengir ya Pulau Seilus unik guys Kita juga bisa melihat mereka yang membuat sapu lidi Sapu lidi ini dari bahan daun kelapa ya Anak-anak yang lagi mengaji Tentu saja ini ala pulau ya, bukan ala pesantri Di Pulau Seilus tentu saja kita akan kerap melihat Orang yang lagi memperbaiki kapal kayu guys Kapal segede ini tentu saja juraganya akan memanggil semua bekanya Untuk membantu memperbaiki Tentu saja akan supaya cepat selesai Weh, anak-anak yang ada di pulau Pulau Seilus khususnya Tentu saja tidak kalah di daratan Anak-anak yang kecil ini sudah main HP Tidur, diskusi, itu kegiatan kami yang ada di pulau Tentunya di Pulau Seilus kita akan kerap juga melihat permainan seperti ini Asal teman-teman tahu ya Bahwa permainan reme di pulau ini hanya sekedar hiburan Bukan dalam artian bermain dengan menggunakan uan Tentu saja permainan ini dibilang aman ya guys Haa, sore ini aku lagi diajari Membuat atap dengan daung kelapa Tentu saja membuat atap seperti ini Gampang-gampang susah juga ya guys Tentu bagi pawangnya agak mudah Tapi bagi saya sangat susah Membuat atap seperti ini Butuh kemahiran Butuh belajar Satu minggu kata bibi Hehehe, asik ya Di Pulau Seilus juga aktivitas Pakai-pakainya Mereka lagi menangkap Umut panik Untuk dipakai mancing guys Kita lihat saja Menyaksikan anak-anak ini Mahir dalam menangkap Hehehe Mereka lagi masakabintatu Saya tidak tahu bahasa Indonesia-nya apa Tulis saja di kolom komentar Oh itu itu Apa itu? Keding? Udang 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 Apa namanya ini? Apa namanya? Udang 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 Bintatu 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 Kayak udang di Ini dibilang Bintatu 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 Udang Coba 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 Wah itu itu Coba Apa ini? Udang Bintatu Bintatu Mantap besar Dapat lagi guys Dapat lagi guys Dapat lagi guys Ini lagi keding Ini salah satu Lubannya guys Buka 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 Ini buka Ah itu salah satu Cuma dia mencari Bagus itu Bagus Cuci guys Cuci Cuci Kering Tak dimakan Tak dimakan Tak dimakan Kerja apa ini tur Hilangkan lumut Hilangkan lumut Hilangkan lumut Hilangkan lumut Kerja kapal Pak tur Pakai air apa ini tur Pertama air aki Air aki Air aki Air aki Tokji ini tur Tidak dicampur Dengan air biasa Supaya lumutnya Cepat serangka Keren memang Keren Ini air lumutnya guys Langsung memang bersih guys Satu kali Roros Langsung bersih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati